Celina Evangelista turut berkomentar dengan prestasi Fuji Utami kini ramai dibincangkan oleh kalangan warganet ataupun para artis terkenal seperti Ivan Gunawan dan Karen Delano, Selin turut menyerot kepopuleran Fuji Utami, Selin beri komentarnya terkait prestasi Fuji, bagi saya itu pecampaian yang luar biasa, rezeki anak seolah ucap Selin Evangelista. Seperti yang kita ketahui Fujian masih menjadi artis yang sedang naik daun. Ia kerap mengunggah aktivitasnya sebagai seorang artis. Dari kerjasama produk, endorsement, model iklan pun dijalani oleh ipar mendiang Vanessa Angel tersebut. Seperti pada salah satu unggahan terbarunya belum lama ini, Fujian terlihat menjadi model sebuah merek baju muslim-muslimah. Kala itu Fuji pun mengenakan gamis dan juga dibalut hijab. Walaupun ini foto iklan katalog, tapi kita keluarga Haji Faisal mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa, mohon maaf sekiranya ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, ujar Fujian di laman Instagramnya, Fuji underscore an, baru-baru ini. Berikut beberapa potret tampilan cantik Fujian ketika mengenakan gamis dan hijab. Bahkan saking dirinya tampil elegan, banyak orang yang menyebutnya laksana ibu-ibu pejabat. Seperti apa penampakannya? Mari kita lihat. Fuji merupakan selebritas yang mengawali karir sebagai konten kreator TikTok. Seiring meningkatnya popularitas, penghasilan Fuji pun tak main-main. Terbaru, dia berhasil membeli mobil mewah yang dia idamkan. Reaksi Dewi Zuryati dan Haji Faisal saat lihat mobil mewah Fuji pun jadi sorotan. Alih-alih marah karena Fuji tak meminta izin saat beli, kedua orang tuanya justru sangat antusias dan terlihat begitu bangga. Sebagai seorang selebritas yang karirnya makin moncer, penghasilan Fuji pun tak main-main. Bahkan, baru-baru ini dia membeli mobil BMW M4 warna ungu. Konten video tentang mobil mewah yang dia unggah di kanal YouTubenya itu pun langsung menjadi sorotan. Melalui video tersebut, Fuji mengaku belum minta izin kepada orang tuanya saat beli mobil baru. Padahal, mobil tersebut sudah sempat dia pakai beberapa kali. Orang tuaku itu belum tahu aku beli mobil dan ini udah yang ke, 4 apa ke, 3 udah bawa mobil ini. Aku merasa berdosa banget kalau misal gak ngomong, kata Fuji. Fuji memang merasa berdosa jika tak segera memberitahu orang tuanya. Di sisi lain dia juga takut dimarahi. Baginya, dalam urusan beli mobil kali ini, meminta maaf lebih baik daripada meminta izin. Tapi lebih baik minta maaf daripada minta izin kalau soal ini, mobil. Karena orang tuaku gak bakal mengizinkan, lanjut Fuji. Fuji pun akhirnya tidak minta izin. Namun, dia juga dilema takut disuruh menjual mobil BMW tersebut jika memberitahu Dewi Zuryati dan Haji Faisal. Jujur aku panik banget, takut banget kayak orang tua aku itu bakal marah-marah. Aku itu takutnya disuruh jual lagi, lanjut Fuji. Saat menunggu sang mama di depan rumah, sebenarnya Fuji sudah terlihat tegang. Namun, Dewi Zuryati yang juga menjadi oma Galaskai itu ternyata tidak marah. Meski awalnya terkejut, dia mengaku tidak bisa marah karena sudah terlanjur dibeli. Mama itu gak bisa marah karena udah dibeli, kata Dewi Zuryati sambil membuka pintu mobil. Alih-alih marah dan menyuruh Fuji menjual mobil tersebut, Dewi Zuryati justru terlihat begitu antusias. Tak mau menunggu sang suami yang sedang mandi, dia langsung naik mobil yang disetir oleh putrinya. Papa lagi mandi. Mama mau coba dulu, lanjut Dewi Zuryati sambil masuk ke mobil warna ungu tersebut.